Halo sahabat weekly, mencari cinta lewat dunia online tentu tidak mustahil. Sering kita lihat banyak kisah sukses pasangan yang bertemu dengan bantuan situs perjodohan. Tetapi tentu saja tidak semuanya berakhir bahagia, banyak juga cerita gagal. Seperti kasus kali ini, seorang wanita yang kehilangan banyak uang hanya karena terbius kata-kata manis pria di dunia maya. Suatu hari Maria Grete sedang berkumpul bersama teman-temannya sambil menikmati sore hari yang indah. Maria yang saat itu berusia 62 tahun sudah lama sendirian. Beberapa tahun yang lalu, dia mengalami sebuah proses perceraian yang cukup berat dan sangat traumatis dengan mantan suaminya. Hal itu membuat Maria enggan menjalin hubungan baru dan masuk kembali dalam dunia percintaan. Bagi Maria yang seorang seniman, tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain hidup tenang dan terus berkarya. Selain itu, dia punya banyak teman yang siap menemaninya melalui hari-harinya. Meski demikian, teman-temannya ingin melihat Maria bahagia lagi dan melupakan traumanya. Mereka kemudian mendorongnya untuk membuka diri dan menjalin hubungan baru. Suri itu sambil bercanda, teman-temannya iseng membuka sebuah akun di website perjodohan online untuk Maria. Saat itu Maria menganggapnya sekedar lelucon dan dia tertawa bersama mereka. Setelah hari itu berlalu, Maria pun kembali sibuk dalam dunianya. Dia kembali mengajar seni dan melukis. Selama ini, Maria tahu banyak pria merespon akunnya dalam situs perjodohan itu. Namun, dia selalu mengabaikannya. Hingga suatu hari sebuah pesan masuk dari seorang pria bernama Johnny. Dalam pesannya, pria keturunan Denmark itu mengatakan bahwa dia adalah seorang yang dikontrak oleh sebuah perusahaan besar di Inggris. Johnny dibesarkan di South Carolina, Amerika. Saat itu, dia sudah bercerai dengan istrinya dan memiliki satu orang putra. Membaca pesan dari Johnny, entah kenapa Maria Grete yang selama ini tidak peduli dengan situs perjodohan, tiba-tiba jadi tertarik ingin mengenal pria itu lebih jauh. Ada sesuatu dalam kisah Johnny dan kata-katanya yang membuat Maria Grete seolah terbius padanya. Selama beberapa waktu, Maria dan Johnny saling berkirim pesan. Hingga suatu hari, sebuah panggilan dengan nomor Inggris menghubungi Maria. Hati Maria yang saat itu berdegup kencang, tahu orang di seberang sana yang menghubunginya pastilah Johnny. Dengan semangat, Maria segera mengangkat telepon. Dia sudah tidak sabar ingin mendengar langsung suara pria yang selama ini menemaninya. Namun, saat mendengar suara dan aksen Johnny, Maria jadi bingung sendiri. Dia yang seumur hidupnya tinggal di berbagai negara dalam benua Eropa, tahu dan mengenal dengan baik setiap aksen di tiap negara. Tetapi saat mendengar Johnny berbicara, Maria sedikit kesulitan menentukan dari mana sesungguhnya aksen pria itu berasal. Maria sempat menyampaikan kebingungannya kepada Johnny. Tetapi setelah itu, Maria tidak terlalu memusingkannya lagi. Saat itu, Johnny bercerita bahwa dia sedang merencanakan pensiunnya dan mempertimbangkan Sweden sebagai tempat yang menetap setelah pensiun nanti dan membeli sebuah rumah di sana. Sebenarnya, Johnny memiliki sebuah rumah di Denmark warisan orang tuanya. Tetapi dia berencana memberikan rumah itu pada putranya Nick. Setelah sekian lama berkomunikasi lewat berkirim pesan dan telepon, Maria Grete semakin kagum dan nyaman dengan Johnny. Pria itu memperlakukan Maria begitu manis dan hangat, sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh Maria dalam diri pria-pria yang selama ini dikenalnya. Dia membayangkan Johnny sebagai sosok yang terhormat dan memiliki kehidupan yang mapan, tinggal di hotel-hotel mewah dan menghabiskan seluruh waktu luangnya hanya dengan bermain golf. Semua itu membuat Maria Grete semakin ingin bertemu dan mengenal Johnny secara langsung. Dan setelah tiga bulan berkomunikasi, Johnny akhirnya setuju untuk datang ke Sweden menemui Maria. Tetapi sebelum itu, Johnny bersama putranya harus ke Nigeria untuk menyelesaikan sedikit urusan bisnis. Johnny sempat menelpon Maria untuk mengabarkan dia sudah berada di Heathrow Airport Inggris bersama Nick dan akan segera berangkat. Maria bahkan berbicara dengan Nick putra Johnny. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika Johnny menghubungi Maria untuk kedua kalinya. Sambil menangis, Johnny mengaku saat itu berada di sebuah rumah sakit di Lagos, Afrika. Dia tertimpa musibah dan Nick putranya mengalami luka berat. Johnny mengatakan seluruh dokumen dan juga uangnya hilang hingga dia tidak bisa membayar biaya perawatan rumah sakit sebesar seribu pound sterling. Dia mengatakan pada Maria, bila sesuatu terjadi pada Nick gara-gara dia gagal membayar, maka Johnny lebih memilih tidak hidup lagi. Johnny memohon sekiranya Maria bisa membantunya kali ini karena dia tidak tahu kemana lagi harus meminta tolong. Mendengar nasib sedih Johnny di Afrika, tanpa pikir panjang, Maria bergegas pergi untuk mengirimkan apa yang dibutuhkan oleh Johnny. Tetapi ternyata permintaan Johnny tidak berhenti sampai di situ saja. Permunculan kebutuhan dana dengan berbagai macam alasan yang membuat Maria terpojok dan tidak punya pilihan selain segera mengirim uang lebih banyak lagi. Maria mulai merasa curiga, ada yang tidak beres dengan Johnny. Akhirnya setelah 8.000 pound sterling lebih melayang ke dompet Johnny, Maria berhenti merespon pria itu. Tiga minggu kemudian, sebuah panggilan telepon mengejutkan Maria. Johnny yang asli menghubunginya dan menyatakan penyesalan karena selama ini telah berbohong dan memanfaatkan kebaikan hati wanita asal Swedia itu. Saat itu, Maria hanya menjawab singkat, saya sudah tahu. Dia kemudian bertanya identitas asli Johnny. Pria di seberang telepon pun menjawab Maria, Johnny adalah nama samarannya. Pria berusia 24 tahun berasal dari Nigeria itu, dua tahun lalu lulus dari universitas. Namun karena menganggur, dia terpaksa melakukan pekerjaan menawarkan cinta palsu pada para wanita berduit di dunia maya. Maria dan hatinya yang baik. Setelah itu tetap menjalin pertemanan dengan Johnny hingga pada tahun 2009, pertama kalinya Maria datang ke Afrika untuk bertemu dengan Johnny. Pria itu meneteskan air mata saat melihat Maria di airport. Johnny kemudian memperkenalkan wanita Swedia itu kepada teman-temannya seprofesi. Saat melihat kondisi para pemuda seperti Johnny, Maria jadi tersentuh sekaligus prihatin. Maria membulatkan tekad untuk membantu anak-anak muda itu keluar dari jebakan kemiskinan. Akhirnya dua tahun setelah kunjungan pertamanya, Maria menjadi penghubung para seniman Afrika untuk melakukan pameran, pelatihan, konferensi, berkompetisi di Eropa. Bahkan menghubungkan mereka dengan para donatur yang mau membantu kerja seni mereka. Maria sendiri juga menjadi donatur bagi Johnny dan mengirim anak muda itu ke Amerika untuk meneruskan pendidikannya di sana hingga lulus dan saat ini sudah bekerja di dunia perminyakan di Amerika. Bagi Maria, Johnny sudah memberi lebih banyak padanya dari apa yang diambil Johnny darinya. Hingga saat ini Johnny masih terus merasa bersalah atas tindakannya pada Maria. Tetapi wanita berhati mulia itu mengatakan pada Johnny, yang terpenting bukan meminta maaf padanya, melainkan Johnny harus belajar memaafkan dirinya sendiri. Johnny kemudian membeli satu lukisan karya Maria Grete dengan uang gaji pertamanya. Keduanya masih terus berkomunikasi sampai saat ini, meski tidak pernah lagi bertemu secara langsung. Itulah akhir kisah inspiratif hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Always share kindness, be the inspiration, and I will see you all in the next case. Terima kasih. Terima kasih.